Sementara itu banjir akibat luapan sungai Seibatang Serangan merendam ratusan rumah warga langkat Sumatera Utara. Meski rumah terendam banjir selama dua hari, sebagian warga memilih bertahan hingga surut. Warga korban banjir terpaksa menerobos genangan setinggi satu meter untuk beraktivitas. Ratusan rumah warga tergenang banjir setelah sungai Seibatang Serangan di langkat Sumatera Utara meluap. Luapan sungai mengenangi sejumlah desa, diantaranya Pekan Tanjung Pura, Payah Perupuk, Desa Teluk Bakung, Pematang Cengalbara, hingga Bajak Kuning. Meski rumah sudah terendam banjir selama dua hari, namun sejumlah warga memilih bertahan sambil menjaga barang-barang berharga dan menunggu banjir surut. Setiap keluar ini mau keluar dari rumah ke kota, harus mengarungi banjir? Iya, ngarungi banjir. Basah lah pakaian? Basah lah, pakaian ganti lah. Pegi basah, pulang basah. Jadi kalau anak sekolah gimana nggak? Anak sekolah, lumpang-mumpalan ya sampan. Warga mengaku belum mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun dari relawan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sejumlah korban banjir terpaksa meminta-minta kepada pengendara yang melintas di jembatan sungai Seibatang Serangan. Warga berharap pemerintah Kabupaten Langkat menormalisasi aliran sungai Seibatang Serangan, yang saat ini mengalami pendangkalan agar aliran sungai tidak kembali meluap saat musim hujan tiba. Banyak rumah tinggi, Bang. Dari Langkat Sumatera Utara, Muhammad Ijerah Lubis, AI News, melaporkan.